Assalamualaikum guys Apa kabar teman-teman bunda semuanya Semoga kita selalu sehat ya guys Di video kali ini Bunda mau buat bumbu pecel ya guys Ini enak banget Yuk ditonton videonya Let's go Nah untuk bahan yang pertama Ada kacang tanah Lanjut Ada bawang putih Dan daun jeruk Yang sudah dibuang tulangnya ya guys Kemudian ada kencur Dan ada terasi Lanjut Ada gula merah ya guys ya Nah disini bunda pakai Cabai merah panjang Dan juga pakai cabai Rawit merah ya guys Lanjut disini Ada asam jawa Dan garam Untuk yang pertama Kita goreng kacangnya dulu ya guys Digoreng dengan api sedang aja Dan terus diaduk-aduk Kemudian Angkat kacang sebelum kecoklatan Biar gak gosong ya guys ya Nah setelah kacangnya selesai digoreng Lanjut disini bunda goreng cabai Bawang putih Daun jeruk Dan kencur Digoreng hingga matang ya guys ya Jangan lupa ditutup guys Ini meletup-letup ya guys ya Nah setelah cabainya matang Kemudian kita angkat Dan kita tiriskan Lanjut disini Mau bunda goreng terasinya ya guys ya Setelah terasinya matang Lanjut kita angkat ya guys Karena kacang dan cabainya masih panas Kita sisihkan dulu ya guys Kita tunggu dia dingin Lanjut bunda rebus Untuk sayur-sayurannya Bebas aja ya guys Sesuai selera Disini bunda pakai Toge, kangkung, dan daun ubi Bisa juga teman-teman tambah Dengan sayuran yang teman-teman suka Nah disini bunda rebus daun ubinya Bunda beri sedikit soda kue ya guys Biar daun ubinya cepat lembutnya ya guys Setelah matang Lanjut kita angkat Nah ini kacangnya sudah dingin ya guys Kita haluskan menggunakan chopper saja Kita lakukan sampai semua kacangnya habis Nah seperti ini hasilnya ya guys Nah kemudian lanjut Kita haluskan cabai yang sudah digoreng tadi ya guys Disini bunda menggunakan blender aja Dan bunda beri sedikit minyak goreng ya guys Kita blender sampai cabainya habis ya guys Disini bunda dua kali blender ya guys Nah setelah cabainya selesai di blender Disini bunda iris-iris gula merahnya ya guys Tipis-tipis aja Supaya nanti pas dicampurkan Dengan kacang dan cabainya dia gampang untuk hancur ya guys ya Nah disini bunda menggunakan lumpang ya guys ya Kita campurkan kacang Gula merah Asam jawa Dan juga diberi garam ya guys ya Kemudian kita masukkan juga Cabai-cabai yang sudah di blender tadi ya guys ya Karena kacang dan bumbunya sudah halus Kita disini tinggal mencampur saja ya guys Tinggal gampang aja ini guys ya Pastikan gula merahnya Sampai halus ya guys ya Nah disini bunda masukkan gula merahnya Secara bertahap ya guys ya Biar dia gampang hancurnya ya guys ya Nah ini sudah selesai ya guys Pastikan semua bahan-bahannya sudah tercampur merata ya guys ya Kemudian disini kita tes rasa ya guys ya Kurang manis atau kurang garam bisa ditambah sesuai selera ya guys ya Nah kalau sudah oke Kemudian lanjut kita pindahkan ke wadahnya ya guys ya Nah gampang ya guys ya Karena bumbu-bumbunya semua sudah halus Kacangnya sudah halus Kita tinggal mencampur saja Jadi tidak terlalu berat ya guys ya Menumbuk bumbu pecalnya ini ya guys Nah ini kita akan mencampurkan ke wadahnya ya Ini dia bumbu pecal ala bunda ya guys ya Kemudian disini bunda sudah rebus sayur-sayurnya tadi ya guys Ada toge, kangkung, ada juga daun ubi, tahu, dan timun Sayurannya bebas disesuaikan dengan selera teman-teman aja ya Disini juga bunda pakai lontong ya guys Kemudian lanjut kita cairkan bumbu pecalnya dengan air panas ya guys Disini kita cek rasa lagi Kalau kurang garam bisa ditambah garam Kalau kurang manisnya ditambah gula putih aja ya guys Kalau asamnya kurang bisa ditambah dengan air asam jawa ya guys ya Nah ini dia sudah bunda campurkan lontong, sayur, dan semua perlengkapannya Kemudian lanjut kita siramkan bumbu pecalnya ke lontong dan sayurnya ya guys ya Ini enak banget guys Teman-teman bisa coba di rumah Untuk yang terakhir bunda beri bawang goreng ya guys ya Biar dia lebih harum ya guys ya Makan pecal itu cocok ya guys Kalau diberi bawang goreng Nah ini dia Pecal ala bunda ya guys Bisa teman-teman coba di rumah Sampai disini dulu video bunda Sampai ketemu di video bunda selanjutnya Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dan yang udah selalu support bunda Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Assalamualaikum Bye-bye guys Bye-bye Bye-bye